Menyebutkan nomor 16 Tipe apa? Tipe ada akarnya Nah ini ada syarat Ini penting, penting sekali bahwa Kita memberikan syarat Setiap Hal baru ada syarat baru Disini syarat Syarat ini sering sekali Kelupaan Nah ini bahaya kalau syarat ini kelupaan Akar itu tidak boleh Tidak boleh Akar tidak boleh negatif Akar tidak boleh Boleh negatif Artinya apa? 8 ek Min 7 ini harus Lebih besar sama dengan 0 Akar 0 boleh Tetapi negatif tidak boleh Artinya apa? 8 ek harus lebih besar atau sama dengan 7 Dan ek harus lebih besar Sama dengan 7 per 8 Sekitar 7 per 8 itu hampir 1,0,98 Atau 0,8 sekian Nah Yang pertama Yang kedua kita kerjakan Untuk mengerjakan Tipe ini Ya Tipe ini Saya pakai hitam saja Untuk aturan lainnya Jika akar dari GX Ya Lebih besar sama dengan K Ini keduanya kita Kuadratkan Ya Jadi GX kita kuadrat Untuk apa? Untuk menghilangkan akarnya Ya Jadi Bapaknya ya Ini kita akarkan GX ini kita akarkan Atau FX Terserah lah ya Boleh FX Boleh GX Nah ini sama dengan K Kuadrat Kalau sudah kuadrat kan akarnya akan hilang Maka GX Ya Akan lebih besar sama dengan K Kuadrat K Kuadrat Ya Jadi akarnya hilang Nah Sekarang akan kita Praktekkan Ya Jadi ini Akan kita kuadratkan Akan menjadi apa? Jadi 8X Min 7 Lebih besar sama dengan 3 Oke Kemudian 8X Lebih besar sama dengan Eh bukan 3 9 Maaf ya 9 ini kita kuadratkan 3 jadi 9 Maka 8X Akan lebih besar sama dengan 9 tambah 7 Adalah 16 Maka X lebih besar sama dengan 2 Nah Habis itu kita akan Gambar garis bilangannya Kita gambar garis bilangan Ya Dari pengerjaan ini Misalnya di 0 Ya 1 Ya 2 Di sini 2 Oke 2 dan Jawaban Menyuruh kita Akar ini Ada solid Ada Titiknya Tidak lubang Berarti 2 Boleh ikut Terus ini Lebih besar dari 2 Kesana Ini dari sisi Jawaban Dari sisi syarat Harus kita perhatikan Ya X harus lebih besar dari 7 Per 8 Kalau kita Menggunakan kalkulator 7 per 8 Itu adalah Tepatnya 7 per 8 Di sini adalah 0,875 Jadi X lebih besar dari 0,875 Jadi kurang lebih Jadi kurang lebih di sini Ya di sini 1 0,8 ini adalah 7 per 8 X harus lebih besar dari 7,8 per 8 Jadi Himpunan Irisan dari Keduanya adalah ini Kebetulan Sama dengan Adalah Dua ini ya Jadi Jawabannya adalah Belum tentu Nanti Di sebuah soal Warna hijaunya Ini belum tentu di kiri Kadang-kadang di kanan Jadi Jawabannya adalah Mengikut syarat Tidak mengikut pengerjaan Jadi Syarat ini sesuatu Yang sangat penting Untuk diperhatikan Jangan langsung Dikerjakan saja Justru syarat itu Harus pertama Karena Kadang-kadang Kelupaan Nah Seperti itu